ini begini semua bikin rumit bikin rumit ya Anies kenapa gak di endorse mau mau ya ngomong aja minta di endorse tadi bilang kan saya positioning presiden kalau misalnya keberatan kasih suratnya Indonesia sejak dulu kalah tetap di ujab ujab bangsa momen Adian Nabi Tupulu dan Mardhani Ali Sera memang tidak perlu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan tapi yang prinsip punya mekanisme penyelesaian secara konstitusional misalnya kita bicara tentang presiden threshold Oke ada mekanismenya kok ya Mk sudah 13 kali di Mk kanan setelah kalah gitu loh masih kurang ya bikin 14 kurang bikin 15 kurang 16 silahkan saja gitu tapi hal-hal prinsip yang menjadi problem bagi sebagian besar masyarakat kita punya mekanisme untuk menyelesaikannya secara konstitusional Oke Nah kalau mau dibilang gimmick bisa becandaan politik bisa cara dia yang unik untuk menunjukkan saya tidak mendukung siapapun dan mendukung semuanya kalau sebagai preser bagi PDIP gimana Bung Adian apa yang mau di preser artinya supaya segera mengumumkan reaksinya keras balik dari Sekjen dan kemudian nih karena juga responnya agar PDIP segera memunculkan nama gitu oleh PDI Perjuangan Sekjen keras tidak terhadap pernyataan presiden terhadap eventnya event itu yang dianggap tidak tepat tapi bukan berarti kita melarang orang untuk tertawa tapi kalau ketawa jangan di saat yang lain sedang berduka dong kira-kira seperti itu oke kalau mau berpesta silahkan tidak mungkin kita larang tapi di sebelah sana sudah kita sedang berduka ada kehilangan ayahnya ibunya anaknya rumahnya dan sebagainya yuk kita tunjukkan sedikit empati buat mereka itu Nah kalau dibilang tekanan buat PDI Perjuangan Abang tidak paham bagaimana PDI Perjuangan berproses dalam selama ini Adian Napitupulu mengatakan bahwa Jokowi ini unik unik dia tahu bahwa pertama melakukan pencalonan calon presiden dan wakil presiden itu dominan partai oke oke itu konstitusional kalau dia tidak kalau dia melanggar itu dia melanggar konstitusi tapi bahwa dia sebagai manusia juga punya keinginan boleh-boleh saja tapi apakah pernyataan dia sebuah bentuk bunga terhadap yang berambut putih dan yang berkeriput secara tegas dia tidak bicara itu kedua kalau menurut saya keunikan Jokowi adalah dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mendukung siapa-siapa dan mendukung siapapun dia bilang Prabowo pantas lah abis ini Prabowo lah lalu dibilang rambut putih keriput lah segala macam itu cara dia menyampaikan bahwa dia tidak mendukung siapapun dengan memberikan dukungnya pada siapapun itu mendor siapapun betul itu dari PKS Bung Mardani lihat gimana apa endorsement atau gimmick politik dari Presiden Jokowi yang kerutan dan berambut putih yang layak memimpin Indonesia 2024 gimana Bung Mardani saya coba simpulkan pakai bukunya John Mann bagus Man of Contradiction Oke itu konstitusional kalau dia tidak kalau dia melanggar itu dia melanggar konstitusi saya bahwa dia sebagai manusia juga punya keinginan boleh-boleh saja tapi apakah pernyataan dia semua bentuk dukungan terapi dan berambut putih dan yang berkeriput secara tegas dia tidak bicara itu keduanya kalau menurut saya Oke bangsa ini harus menjadi lebih dewasa bagaimana kemudian saya dan Bang Mardani diluar bisa ngopi bareng kalau kita masuk komplek DPR Kalibata itu di depan itu PKS kemudian itu ada ada Gerindra dan segala macam PD perjualan paling ujung kalau ribut kita serius nggak pulang ke rumah saya pulang rumah ya kita bisa melihat nggak bahwa Presiden juga mengajak dengan cerita yang ringan Oke menurut Bang Moktar mungkin itu tidak punya bobot ya kalau masuk bobot visi misi sudah disampaikan sejak awal Jokowi baru pede sekarang tidak dari wali kota menjadi gubernur menantang incumbent lalu menjadi calon presiden itu pede yang luar biasa dan itu bukan problem etikasnya ya tidak etika disitu dia berbicara depan relawannya kok dia sedang tidak berbicara sedang DPR dia bisa depan relawannya dia bicara dengan kalau kita bicara relawannya dia bicara dengan temen-temennya dengan pendukung pendukungnya dan hadir secara informal bukanlah membaca pidatokan negaraan di DPR Oke gitu loh Oke tidak ada sesuatu yang luar biasa dilanggar etika tidak ada tidak ada keunikan Jokowi adalah dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mendukung siapa-siapa dan mendukung siapapun dia bilang Prabowo pantaslah habis ini Prabowo lalu dia bilang rambut putih keriputlah segala macam itu cara dia menyampaikan bahwa dia tidak mendukung siapapun kontradiksi kenapa saya bilang kontradiksi ketika dalam format resmi Pak Jokowi selalu pakai pendekatan normatif bahwa urusan pil pres itu urusannya partai politik kebetulan karena Pak Jokowi di PDIP tentu bumega tetapi dalam banyak kesempatan buat saya genit gitu genit genit karena endorse-endorse yang tadi karena beliau sebetulnya sebagai presiden juga kepala negara jadi apapun yang diucapkan akan viral dan saya setuju sama prop muktar pabut tinggi mestinya kalau mau genit genit dalam ide dan gagasan gimana kita bisa desain negara ini menjadi lebih maju gimana bisa otonomi daerah gimana bisa pendidikan kita nah itu genit disitu bagus tapi kalau disini buat saya kontraproduktif bahkan saya banyak setuju dengan teman-teman PDIP ini merendahkan Pak Jokowi yang tadinya sudah sukses G20 katakan tiba-tiba saya kumpul apalagi ada video tuh menyuntik kalau benar atau enggak tentang tempur-tempur buat saya itu toksik dan sayang Pak Jokowi mendengar kayak gitu ini buat saya satu pelajaran besar Pak Jokowi itu sudah delapan tahun mau tuntas musuh hotima udah jaga aja jadi negarawan yang ngajarin jadi guru bangsa jangan lagi genit Abang endorse tuh masuk kegenitan karena bagaimanapun enaknya posisi beliau tuh sebagai negarawan oke beliau sudah selesai monggo saya serahkan tongkat kepemimpinan Indonesia ke depan kepada generasi setelah saya semua orang baik semua didukung semua monggo berkontestasi kepada rakyat dengan nyebut satu dua satu dua akhirnya walaupun tidak ada larangan tekan saat yang sama tidak ada upaya untuk membuat lebih dari dua pasang calon kita akan masuk ke lubang yang sama kembali ke problem etika ada ada problem etika enggak ketika mengendor semuanya meskipun tadi Mas Anis enggak disebut buat saya tetap karena beliau masuk ke wilayah yang sebetulnya itu domennya partai politik dan partai politik sekarang sedang melakukan komunikasi yang intens bagaimanapun dengan komen-komen seperti itu mau tidak mau presiden bicara ini loh akhirnya ada energi yang dibuang buat kami karena kompas ini sudah mengatakan tidak lebih dari 15% endorse Jokowi sebetulnya udah put aside udah enggak penting kok Pak Jokowi kami akan terus jalan dengan koalisi perubahan ini tetapi bagaimanapun itu menjadi riuh rendah dan riuh rendahnya bobot intelektualnya bobot spiritualnya bobot transcendentnya ada catatan besar adian Nabi Tupulu relawan kelihatannya solid menunggu perintah dan arahan dari presiden Jokowi gimana PDIP menyikapi sikap-sikap relawan yang sangat tunduk kepada perintah presiden ini ya relawan seperti itu tidak menghenti konstitusi orang presiden tidak bisa mencalonkan siapa-siapa dengan memberikan dukungannya pada siapapun betul dari PKS gimana apa endorsement atau gimmick politik dari presiden Jokowi yang kerutan dan berambut putih yang layak memimpin Indonesia 2024 gimana Bung Mardani ujar adian Nabi Tupulu oke baik Bung Mardani tadi Anda sempat menginggung juga ada problem etis ketika mengendorse dalam tanda petik gimana ada penjelasannya apa ya bagaimanapun positioning presiden apalagi di bangsa yang quote-unquote masih ada rasa feudal sangat penting dan itu membuat tidak equal perimbangan ya kalau tadi adian semua didukung ada Anies Baswedan nggak didukung kok nggak ada pernyataan yang didukung dan nggak ada masalah buat kami gitu sehingga buat saya datatan kami catatan kami justru saya agak setuju dengan Pak Muhtar kalau tadi dibilang membuat pemilu nyaman tidak dengan jok-jok seperti itu turunkan threshold semua partai di parlemen semua partai di parlemen bisa memajukan itu akan ada kontestasi karya dan gagasan kenapa menjadi tension karena riding of the two horse 2014 dan 2019 cuma dua pasang calon ketika dua pasang calon pembelahan kalau sekarang jok-jok itu disampaikan yang buat saya juga tidak menarik dan tidak lucu-lucu amat gitu loh tapi buat saya secara etika enaknya beliau betul-betul netral karena beliau sebagai kepala pemerintahan beliau punya bobot politik sebagai kepala negara beliau harus ikut konstitusi oke baik Bu Hadian kalau Mardani bilang seharusnya netral dan nggak usah terlalu genit-genit lah dalam berpolitik cara menyampaikan kenetralannya adalah mendukung semuanya pernah dia bicara soal Prabowo dan sebagainya itu pertama kedua kalau mulut saya genit itu kalau tarik ulur dan bentuk koalisi nggak kelar-kelar itu genit oh goda-godain 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 lari eh koalisi 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 yok nggak jadi lagi nggak jadi lagi itu lebih genit itu genit oke kalau kemudian dia sebagai kepala negara berbicara di depan relawannya dengan jok seperti itu saya punya pengalaman dengan presiden seperti di sebuah acara pernikahan ada mertua saya datang saya kenalkan Pak Presiden ini mertua saya kebutuhan dari Solo oh pantas Mas Adi jadi lembut akhir-akhir nah itu kalau kemudian dia ucapkan depan podium orang bisa naksirkan macam-macam macam-macam gitu tapi itulah jok-jok gaya dia yang mungkin jadinya kontradiksi dengan loh kok Adi bisa jadi selembut ini gitu loh tapi depan mertua saya dibilang seperti itu nah kalau dibilang sama Bang Moktar Pabu Tinggi juga bahwa ini tidak prinsip tidak juga kita nggak bisa ditekan siapapun pokok ya pokoknya dalam pendirian kita sudah bersepakat dalam Kongres itu keputusan 100% di tangan Ketua Umum tapi kalau masing-masing punya keinginan boleh boleh tapi tidak perlu sampaikan terbuka untuk dukung A, B, C dan sebagainya itu masing-masing tapi ketika Ketua Umum sudah katakan A semarus A B semarus B dan itu kesepatan dalam Kongres kita orang katakan begini abang siapa lagi yang menghormati kesepatan yang kita buat selain daripada kita sendiri yang melakukannya jangan harapkan orang lain menghormati kesepatan itu kalau kita membuatnya tidak menghormatinya oke lalu siapa yang bisa menekan PD perjuangan Presiden Jokowi Soeharto saja gagal menekan PD ini kalau dibaca secara tersurat dari apa pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi apakah rambut putih memikirkan rakyat itu bukan sebuah concern kegelisahan dari Presiden Jokowi soal kesinambungan polose-polose yang sudah dikerjakannya sebetulnya seharusnya tidaknya begitu atau gimana? kalau menurut saya sederhana saja kita bisa menafsirkan apapun pernyataan dia mungkin pernyataan Pak Mukhtar tidak punya konsep boleh saja tidak akan ada yang masalahkan apa pernyataannya tapi bisa gak kemudian kita lihat dari persepsi yang lain bahwa dia pengen membuat pemilu itu menyenangkan oh happy happy tidak menakutkan sesuatu yang ringan dan jalani saja ini akan menjadi sesuatu yang biasa per lima tahun buat kita tidak perlu ada kekhawatiran dan sebagainya ya mungkin saja pernyataan-pernyataan ringan seperti itu yang kemudian dia jawab di kemudian hari berikut hari ini kan bisa siapa saja jahat raja sah putih kalau buah gagang putih sedikit saya periksa ada kerutanya segala macam itu dia ingin menyampaikan oh ini pemilu loh yang lu suka tidak lu suka per lima tahun akan terjadi ya tunduk terhadap konstitusi dia harus patuh terhadap itu boleh kemudian Bang Mardani Alisara bilang ini tidak lucu gampang jangan ketawa ini tidak menarik gampang jangan dibahas kalau dia bilang kenapa Anies nggak dihomongan ya minta aja ke presiden Anies datang ngomong ke Jokowi saya dong Pak di endorse kan gampang aja ngapain sih kita bikin rumit gitu loh oke tapi gini ya Bang Mardani ini dulu kalau Bang Mardani ini begini kalau jangan kita diskusi mahasiswa dulu ya mahasiswa itu kalau diskusi bagaimana masang lampu bukan lampunya diputer rumahnya diputer nah Bang Mardani ini begini semua dibikin rumit dibikin rumit ya Anies kenapa nggak di endorse mau ya ngomong aja minta di endorse minta di endorse dia bilang kan saya positioning presiden kalau misalnya keberatan kasih suratnya saya kasih Pak Presiden oke tapi kita lihat kita lihat ya coba artinya bahwa Presiden pun akan mendukung calon yang di dukung partai nggak bisa di dukung oleh relawan ya nggak dia mendukung siapa secara konstitusional itu domain partai Presiden hanya bisa mendukung calon yang didukung partai jadi relawan mendukung siapa kalau relawan bicara seperti itu itu tidak mengerti konstitusi dong bahwa Presiden tidak bisa mengeluarkan calon Presiden tapi Presiden masih tetap sebagai faktor yang ikut menentukan siapa 2024 sebagai faktor bisa tapi seberapa persen faktor itu bisa kita perdebatkan oke dan Jokowi sebagai Presiden dua periode yang tentunya paham konstitusi dia tahu tahu bahwa itulah parpol dan gabungan partai politik yang akan jadi Indonesia tanah air peta pusaka abad inanjaya ya